Pemirsa Gubernur Jamil Haris memotivasi pengusaha perempuan Jambi untuk terus bekerja dan terus berkontribusi membantu pemerintah membuka lapangan kerja untuk anak-anak Jambi. Hal ini disampaikan Gubernur soal pembuka musyawarah daerah ketiga DPD Iwapi Jambi 2024. Gubernur Jamil Haris hadir membuka secara resmi pusyawarah daerah Dewan Pegurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPD Iwapi Jambi. bertempat di sebuah hotel dalam kota Jambi, Senin 2 Agustus 2024. Kehadiran Gubernur Al-Haris sekaligus ingin memberikan sepakat kepada perempuan-perempuan mandiri dan punya peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pengusaha. Al-Haris mengatakan bahwa perempuan sangat memungkinkan untuk memiliki peran ganda di tengah keluarga dan juga masyarakat. Selain itu, kata Al-Haris, negara juga memberikan ruang kepada perempuan-perempuan untuk peran dalam pembangunan. Oleh karena itu, Al-Haris meminta agar pergunakan peluang sebaik mungkin dan harus berani tampil di bidang apapun serta terus sepakat punya usaha dan bisa membuka lapangan kerja. Saya tentunya mendukung dan support Iwapi ini. Kenapa? Ini sebuah organisasi pengusaha-pengusaha, ibu-ibu kita, wanita, di mana mereka punya peran ganda. Mereka juga boleh berubah tangga, tapi mereka juga harus tampil, harus punya kreativitas yang bisa menggerakkan ekonomi keluarga dan juga ekonomi masyarakat. Nah, sehingga saya berharap memang ibu-ibu kita ini banyak punya potensi luar biasa. Dia kreatif, dia punya usaha rumahan, dia bisa mengajak orang membuka lapangan usaha baru. Nah, support. Apalagi dengan kesembukaan mereka, mereka masih ingin tampil dan sebagai seorang bira usaha wanita, ya saya kira pemerintah pasti bangga. Ya kan? Pasti bangga. Paling tidak, ibu-ibunya itu tidak menciptakan pengangguran, dia bangkit, dia punya semangat untuk bangkit. Nah, ini saya kira wadah yang biasa dan kami pemprov akan men-support Iwapi, pendukung Iwapi ke depan, di mana mereka bisa memberikan sumbang sih untuk ikut membangun Jambi kita cintai. Sementara itu, Ketua DPD Iwapi Jambi, Harlina menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jambil Haris yang sudah banyak memberikan dukungan kepada Iwapi selama ini. Harlina mengatakan Iwapi ini adalah organisasi yang penuh dengan pembelajaran. Walaupun sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga membantu perekonomian keluarga dan sesuai dengan visi-misi Iwapi, bagaimana ibu-ibu yang punya usaha rupahan melalui kegiatan Iwapi ini bisa bersuai dengan usaha-usaha pabrikan, bahkan cita-cita Iwapi secara nasional itu bisa ikut ke kancah internasional. Dari hari ini, Iwapi pekerjaan Jambi akan melaksanakan kegiatan usaha, untuk memiliki ketua yang bantuan mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan oleh IPC-DPC dan Alhamdulillah dari IPB terhadir dan Alhamdulillah juga webda support kami, mendukung kami, mudah-mudahan Iwapi bisa berperan dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Jambi, khususnya seperti cita-cita Iwapi bahwa Iwapi bisa bersama mitra sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Iwapi. Ya, tapi kali ini saya rasa kita dengar aklamasi ya, hanya satu. Jadi artinya kepemimpinan Ibu Harlina diakui bagus. Iwapi jaya, Iwapi jaya, Iwapi majat.